Pemirsa razia penertipan masker terus dilakukan di seluruh wilayah Jakarta. Di kawasan Jalan Senen Raya Jakarta Pusat, 47 warga terjaring razia. Para pelanggar dikenai denda atau sanksi sosial dengan menyapu di trotoar. Sosialisasikan penggunaan masker jika keluar rumah terus diinformasikan. Razia masker pun digelar setiap hari di wilayah Jakarta. Tetapi selalu saja ada warga yang melanggarnya. Hari ini razia digelar di kawasan Jalan Raya Senen Jakarta Pusat. Satpol PP Kecamatan Senen menemukan 47 pelanggar masker. Selain denda, warga juga bisa terkena sanksi sosial. Sebagian besar pemilih sanksi sosial berupa menyapu di trotoar. Sedangkan yang memilih membayar denda 100 hingga 250 ribu rupiah beralasan malu jika harus menyapu di trotoar. Wali kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Najmi Adani meninggal dunia akibat COVID-19 di rumah sakit Ulin Banjarmasin. Selama dua pekan dirawat, kondisi almarhum sempat membaik, namun akhirnya meninggal Senin dini hari. Jenasah Wali Kota Banjarbaru, Najmi Adani disolatkan di halaman gedung instalasi pemulasaran jenasa RSUD Ulin Banjarmasin Senin pagi. Solat jenasa diimami Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina. Selama dirawat, kondisi kesehatan almarhum yang terpapar COVID-19 sempat membaik. Namun sehari sebelumnya, kesehatan almarhum menurun hingga mengalami penurunan kadar oksigen hingga 40 persen. Kondisi beliau sempat ada penurunan hingga sampai jam 9 malam. Memantun terus jam 12 malam kondisinya makin kurang baik. Dan beliau meninggal dini hari, tadi sekitar jam 2.30. Usai disolatkan, jenasa kemudian langsung dibawa ke Banjarbaru untuk dimakamkan di Taman Bahagia Landasan Ulin Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Deni M. Yunus, I News melaporkan. Keluarga pasien suspek COVID-19 di Malang, Jawa Timur mengambil paksa jenazah dari Rumah Sakit Tentara Supraun. Keluarga bahkan membuka kantong jenazah sebelum dibawa pergi. Keluarga pasien dan seorang tokoh agama setempat berusaha mengambil paksa jenazah pasien suspek COVID-19 yang akan menjalani proses pemulasaran di Rumah Sakit Tentara Supraun, Kota Malang, Jawa Timur. Sebelum dibawa pergi, keluarga membuka paksa kantong jenazah. Ketua Satgas COVID-19 yang juga wali kota Malang, Suti Haji, menyesalkan perhubungan jenazah suspek COVID-19 yang justru dilakukan oleh seorang tokoh agama. Viral tadi itu saya menyesalkan kejadian itu yang sehingga seakan-akan tidak ada kepercayaan terhadap orang-orang yang selama ini banting tulang, kita berikan kepercayaan untuk ngurus teman-teman kita yang lagi kena musib baik. Nah besok kami akan kumpulkan FKUB, terus MUI, NU, Muhammadiyah ya, untuk bagaimana supaya kejadian-kejadian yang kemarin itu tidak sampai terjadi dan mungkin cukup kemarin itu menjadi perhatian kita semua. Namun setelah bernegosiasi dengan tipu pemulasaran jenazah Kota Malang, keluarga pasien akhirnya mengerti dan bersedia anggota keluarga yang dimakamkan dengan protokol COVID-19. Jenazah kemudian dimakamkan dengan dikawal ketat penjagaan petugas kepolisian di pemakaman umum sekitar Buring, Kedung, Kandang, Kota Malang. Wali Kota Malang rencananya akan mengumpulkan sejumlah organisasi keagamaan di Malang untuk memberikan pemahaman kepada warga agar pengambilan paksa jenazah pasien suspek COVID-19 tidak terulang kembali. Dari Malang, Jawa Timur, Deni Irwan Syah, INews, melaporkan. Petugas medis memakai APD lengkap di usir warga saat akan memakamkan jenazah di Jikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat. Tidak hanya dimaki, petugas bahkan sampai didorong warga. Rombongan petugas pemulasaran jenazah dari rumah sakit daerah Kabupaten Bekasi diintimidasi dan diusir warga yang menolak pemakaman jenazah dengan protokol COVID-19. Tidak hanya dimaki, petugas juga didorong warga. Perisiwa ini terjadi di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Warga menolak lantaran belum menerima hasil swab jenazah dari rumah sakit. Diketahui, pasien yang meninggal adalah tokoh agama setempat sempat dirawat selama enam hari dan dinyatakan meninggal dunia dengan penyebab meninggal mengarah ke virus corona. Namun belum dapat dipastikan karena lebih dulu meninggal dunia sebelum hasil pemeriksaan keluar. Sehingga warga meminta proses pemakaman dilakukan di pemakaman umum biasa. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, AY News melaporkan. Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, Senin sore meninjau lokasi pelaksanaan uji klinis fase 3 vaksin COVID-19. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan uji klinis besok berjalan baik. Satu hari jelang uji klinis fase 3 vaksin COVID-19, Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, meninjau lokasi uji klinis di RSP Fakultas Kedokteran 4. Sejumlah sarana penunjang uji klinis dinyatakan sudah siap digunakan. Hingga kini terdapat 800 relawan yang terdaftar untuk mengikuti uji klinis. Selain di Fakultas Kedokteran 4, uji klinis juga digelar di 5 lokasi lainnya di Bandung, Jawa Paran. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.